Sosok pawang hujan di sirkuit Madalika yang direkomendasikan oleh Erick Thohir kini menjadi sorotan. Sang pawang hujan tersebut merupakan warga Bali yang diketahui sudah dekat dengan dunia spiritual sejak masih kecil. Dilansir Tribunews.com, sosok pawang hujan tersebut diketahui bernama Rara Istiulandari. Ia menjadi orang yang dipercaya mengendalikan cuaca di sirkuit Madalika selama gelaran MotoGP 2022. Gendati demikian, Rara ternyata tak hanya bertugas menghalau, namun juga diminta mendatangkan hujan. Hal itu diungkapkan oleh koordinator sirkuit Madalika dari Madalika Grand Prix Association, Denny Pribadi. Wanita yang akrab di Saparara tersebut lahir di Jayapura 22 Oktober 1983. Ia merupakan keturunan anak terah Solo, Yogyakarta. Sejak kecil, ia sudah dekat dengan dunia spiritual, lantaran kakek dan sang ayah menjadi orang kepercayaan untuk menangani setiap acara keraton Solo. Keahliannya menjadi pawang hujan pun sudah didapat Rara sejak kecil. Bahkan di umur 9 tahun, ia pernah menjadi pawang hujan untuk acara wayang. Ia sudah bergabung dengan tim pawang hujan sejak tes pramusim. Kedatian demikian, Rara baru mulai bertugas pada 1 Maret 2022 lewat jarak jauh. Hingga akhirnya, ia direkomendasikan oleh Menteri BUMN, Erik Thohir, untuk menangani cuaca selama MotoGP Madalika 2022 digelar. Yang paling mengejutkan, ternyata gaji fantastis yang diterima Rara sebagai pawang hujan yang mencapai 3 digit rupiah. Keberadaan Rara sebagai pawang hujan yang membantu kesuksesan MotoGP Madalika 2022 seakan menjadi sisi menarik event ini. Hal ini mengingat teknologi berpasis kearifan lokal itu tampaknya tak banyak ditemui di event balapan internasional negara lainnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!